Bangga banget bisa bilang Indonesia tuh bangga dengan budayanya sendiri Halo sahabat citizen Kenapa orang Indonesia disukai warga negara asing? Selain dikenal dunia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang kaya raya Indonesia juga identik dengan penduduknya yang khas Aneka ragam budaya yang ada di Indonesia membuat orang-orang asing yang datang ke Indonesia dibuat jatuh cinta Lebih dari itu, hal yang membuat orang asing kagum adalah karakter orang Indonesia itu sendiri Secara umum, tidak perlu diperdepatkan lagi kalau Indonesia adalah negara yang dikenal dengan penduduk yang ramah Namun, masih banyak hal lain terkait orang Indonesia yang begitu disukai oleh manca negara Sebelumnya, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia pada tahun 2022 Pencapaian ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir Berdasarkan daftar World Giving Index atau WGI tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Amal Charities Aid Foundation atau CAF Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor 68% Nah, kenapa Indonesia bisa kembali dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia? Rupanya, Indonesia memiliki penduduk yang sangat unik-unik Sampai-sampai warga negara asing suka dengan orang Indonesia Terus alasannya kenapa? Nah, untuk mengetahui lebih jelas berikut ini adalah beberapa faktanya Yang pertama, orang Indonesia spiritual Orang Indonesia menganggap kepercayaan spiritual yang mereka yakini adalah hal yang sangat serius Terutama pada mereka yang masih hidup secara tradisional Mereka menjalani kehidupan yang menarik dipandu oleh keyakinan Dan prinsip yang kuat Dan sering diwujudkan dalam upacara dan adat yang meriah Serta bisa diikuti atau diamati oleh wisatawan Ini menjadi salah satu hal yang sangat disukai orang asing jika melihat orang-orang Indonesia Karakter yang ramah, suka menolong, spiritualis Adalah alasan mereka sangat betah dengan orang-orang Indonesia Yang kedua, kesopanan orang Indonesia Bahkan ketika sudah saling kenal Orang Indonesia jarang menyapa orang lain tanpa berjabat tangan dengan ramah dan sopan Mereka sering menggunakan sepaan seperti pak dan bu, emas, mbak Untuk merujuk kepada orang lain Dan itu bukan hanya basa-basi Orang Indonesia memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat Yang ketiga, orang Indonesia ramah Keramahan adalah ciri khas yang sangat mudah terlihat pada orang Indonesia Banyak turis menyebut bahwa keramahan penduduk lokal adalah salah satu hal favorit yang membuat mereka betah di negara ini Kehangatan orang-orang Indonesia terhadap orang asing semakin terasa di luar daerah perkotaan Senyum sederhana, sapaan kepada orang asing hingga mengajak turis asing untuk berfoto selfie bersama menjadi karakter yang khas Kehangatan dan sifat ramah mereka akan membuat turis asing merasa seperti di rumah sendiri Yang keempat, suka menolong Masyarakat Indonesia dikenal dengan karakternya yang suka menolong atau membantu Mereka telah terbiasa menjaga satu sama lain dalam komunitasnya Kebanyakan orang Indonesia memikirkan kebutuhan orang lain dan berusaha sebisa mungkin dalam membantunya Jangan heran jika suatu hari Anda menanyakan arah Mereka akhirnya bahkan bisa membawa Anda ke tempat tujuan Yang kelima, orang Indonesia bangga dengan budaya Banyak orang Indonesia bahkan yang kini tinggal di perkotaan Masih mengidentifikasi diri berdasarkan suku dan kampung halaman Mereka memiliki keseimbangan yang menarik antara modernitas dan nilai-nilai tradisional Orang Indonesia menjunjung tinggi tradisi dan kearifan lokal bila diperlukan Mereka yang tinggal di desa tentu lebih bersentuhan dengan warisan tradisional Dan akan senang hati mengajak turis berkeliling dan bercerita tentang budaya mereka Yang keenam, terbiasa dengan keragaman Orang Indonesia sangat akrab dengan perbedaan dan keragaman Baik dalam budaya, agama, istiadat, bahkan pendapat Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku dan etnis yang berbeda Orang Indonesia terbiasa bergaul dan berteman dengan orang-orang dari berbagai kulit, agama, dan ideologi termasuk terhadap turis asing Orang asing bahkan tidak harus menyesuaikan diri untuk diterima selama saling menghormati Orang Indonesia akan mudah menerima apapun Yang ketujuh, orang Indonesia inklusif Orang Indonesia terbiasa hidup bermasyarakat dan melakukan berbagai hal secara komunal atau kelompok Meski begitu, kelompok mereka meluas dengan cepat dan mudah menyebar Jangan teragu untuk bergabung dengan teman-teman Indonesia di meja makan atau di pertandingan sepak bola di pantai Mereka tahu bagaimana menyambut orang lain dan bahkan menganggap orang asing sebagai salah satu dari mereka Nah, seiring berkembangnya zaman dan banyaknya pengaruh-pengaruh baru Sifat dan karakter tersebut harus terus dirawat dan tetap dijadikan wajah Indonesia Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!